elemen kedua melakukan fasilitasi pengadaan barang dan jasa 2.1 berbunyi melaksanakan fasilitasi pengadaan barang dan jasa kalau melaksanakan fasilitasi pengadaan barang dan jasa bukti-buktinya kalau yang pertama DRP Pak Tri taruhnya di setiap elemen tidak masalah berarti yang 2.1 apa bukti yang relevan untuk 2.1 fasilitasi musyawarah pak musyawarah penentuan barang dan jasa pak musyawarah ya musyawarah pengadaan barang dan jasa musyawarah pengadaan barang dan jasa kalau Bapak Pak Tri memfasilitasi musyawarah pengadaan barang dan jasa maka bukti-bukti relevan apa saja ada undangan berita acara daftar hadir coba diperbaiki setelah DRP berarti setelah DRP enter setelah DRP berarti undangan ya undangan berita acara notulensi daftar hadir notulensi daftar hadir foto dokumentasi nah apakah Pak Tri ada menyampaikan sesuatu bahan paparan di dalam musyawarah pengadaan barang dan jasa ada Pak menyampaikan kanun Kabupaten Bener Meriah tentang barang dan jasa pak tentang LKPP bukan iya iya LKPP LKPP Bener Meriah begitu iya ya PBJ perbu pengadaan barang dan jasa ya perbu pengadaan barang dan jasa oke sudah 2.2 jangan dihapus dulu 2.2 2.2 berbunyi mendokumentasikan dokumen pengadaan barang dan jasa apa makna mendokumentasikan adanya hasil keputusannya mungkin Pak ya mendokumentasikan itu jangan dipahami bahwa dokumentasi hanya putul tapi satu kesatuan dari sebuah kegiatan itu disebut dengan mendokumentasikan di dalamnya bisa yang di dalamnya ada dokumentasi ada hal-hal yang berhubungan tentang pengadaan barang dan jasa jadi kira-kira apa bukti relevan yang bisa Bapak tunjukkan bahwa Bapak sudah mendokumentasikan dokumen barang dan jasa pengadaan barang dan jasa keputusan reje itu Pak tentang dokumentasi itu Pak bisa Pak keputusan tentang apa barang dan jasanya Pak peraturan reje Pak keputusan ada tidak dibuat di desa Bapak keputusan keputusan reje tentang penetapan harga ada Pak oke silahkan itu dijadikan sebagai bukti relevan coba diketik poin ke delapan perdes ya atau ketetapan ya peraturan-peraturan reje yang lain yang ke bawahnya yang tidak yang tidak relevan dan tidak runut dimerahkan dan dihapus oke Pak baik beraturan-peraturan reje melakukan identifikasi kebutuhan pelaksanaan pembangunan nah proses di identifikasi yang pertama DRP itu sudah benar Pak Tri DRP kemudian 1.1 1.1 itu mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan pembangunan identifikasi kebutuhan pelaksanaan pembangunan Pak Tri mengajukan bukti relevannya adalah tabel identifikasi dan verifikasi kebutuhan berarti Pak Tri menggabungkan ya 1.1 dengan 1.2 karena 1.2 berbunyi kebutuhan pelaksanaan pembangunan yang sudah diidentifikasi itu diteliti begitu kan berarti bukti yang relevan yang diajukan oleh Pak Tri pada unit kompetensi ini adalah tabel identifikasi dan verifikasi kebutuhan pelaksanaan kemudian saya bertanya bertanya kepada Pak Tri apa isi dari tabel tersebut untuk tabel identifikasi berisi tanggal penetapan kegiatannya penyusunan rencananya sosialisasi pelaksanaan pembangunan adanya pembekalan bagi pelaksanaan kegiatan ya dengan koordinasi Pak oke nah itu sudah minimal sudah mewakili ya dari hal-hal yang disebut dari identifikasi sebuah pelaksanaan pembangunan ya dari proses perencanaan identifikasi pelaku pekerja kemudian kemudian jadwal dan sebagainya ya identifikasi pemasokan bahan material dan sebagainya kalau kegiatannya pembangunannya fisik atau ada juga pembangunan non-fisik makanya teman-teman semuanya boleh disini fasilitasi pelaksanaan pembangunan yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya non-fisik begitu ya bisa dipahami Pak Tri siapa bye pesan 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 pesan